Ini dia hasil review monitor Corui 27E3Q selama 3 bulanan Assalamualaikum SobatFizTV Oke, jadi sebenernya di saat kita mau review monitor Corui 27E3Q ini Kita tuh nungguin dari om Kutang GTID ya, buat ICC profilnya Tapi ternyata beliau belum bahas-bahas gitu ya Jadi akhirnya kita coba kalibrasi sendiri, kita sesuaikan dengan monitor yang lama juga Dan malah juga kita samain ya sama warnanya yang ada di HP Android Jadi di monitor lama dan HP Android sebagai acuan kita Jadi untuk monitor yang kita tampilkan disini, warnanya sudah kita sesuaikan dengan kalibrasi yang kita buat sendiri ya Oke, langsung aja kita simak videonya Jadi untuk monitor Corui 27inch, ada beberapa tipe ya, sebenernya lebih dari 3 Tapi saat ini yang tersedia stoknya ada 3 ya, yaitu Corui 27E1QA Dengan spesifikasi panel VA, dan untuk refresh rate-nya mentok di 144Hz Kemudian untuk Corui 27E6QC dengan panel VA, tapi dia mempunyai bentuk yang curve ya Untuk refresh rate-nya mentok di 144Hz Dan yang kita review disini adalah Corui 27inch panel IPS dengan maksimal 170Hz Untuk spesifikasi yang tertera di produk penjualan, Corui 27E3Q mempunyai resolusi layar 2K Dengan tipe layar IPS, refresh rate 170Hz, kemudian tersedia 2 port HDMI dengan 1 port DisplayPort Untuk sRGB-nya diklaim 100%, DCI-P3-nya 90% dengan brightness-nya 40 nit, respond time 1ms dengan fitur overdrive fast Dengan berbagai fitur lainnya termasuk HDR400 Dan ini adalah bagian yang paling saya suka yaitu Display Stand Dimana ini bisa dirubah atau disesuaikan dengan segala arah Bisa naik turun, kiri, kanan, kemudian bisa diputar hingga 90 derajat kiri dan kanan Sobat bisa lihat ya, untuk perbedaan di layar ini Yang paling atas adalah fitur dari overdrive-nya off Kemudian yang tengah adalah normal dan bagian bawah adalah fitur overdrive fast Jadi disini untuk perbedaan secara mata saya melihat ya Jadi perbedaannya jauh banget memang kalau untuk game ya Terutama untuk fitur overdrive-nya ini bener-bener terlihat jelas banget dan lebih halus, lebih tajam gambarnya Tapi ingat, kalau misalkan sobat hanya gunakan untuk browsing Ini pasti mengganggu karena seperti ada gambar lengket-lengket seperti ini Jadi ini tips bagi sobat yang mau kalibrasi tapi nggak punya alatnya ya Jadi saya menggunakan tes warna ini di website Jadi saya samakan warnanya ya berdasarkan mata kita ya Karena kita yang pakai jadi ya jadinya disesuaikan dengan kenyamanan penggunanya juga dong Ya jadinya disesuaikan dengan kenyamanan pengguna Jadi sobat bisa sesuaikan dengan settingan di menu monitor Terus untuk menyempurnakannya kembali sobat setting di kalibrasi monitor bawaan windows Jadi disini saya bandingkan 3 macam bleeding test ya Sobat bisa lihat di layar ini, ini adalah bleeding test dengan kontrasnya 0 ya Dan ada cahaya disitu, abaikan saja itu adalah pantulan dari headset ya Kemudian saya naikkan kontrasnya menjadi 50% Dan disini sobat bisa lihat ya, seperti ini tampilannya Jadi silahkan lihat sendiri Dan ini adalah settingan kontras 100% Jadi untuk bleeding test ini nggak bisa diklaim garansi ya Jadi bleeding test ini adalah termasuk gacha Jadi disini ada yang perlu sobat perhatikan ya Saya juga baru taunya setelah beberapa lama penggunaan Jadi kalau misalkan di kondisi terang seperti ini ada lampu ya Terus sleep gitu PC-nya Itu nggak begitu kelihatan Kalau ternyata monitornya tuh ternyata masih hidup gitu ya Jadi kita tunggu sampai mati seperti ini Nah di awalnya memang benar mati Tapi setelah beberapa detik dia malah nyala lagi backlitnya ya Jadi LED bagian belaknya kok malah nyala Di mana monitornya sebenarnya mati Oke kemudian kalau misalkan kita coba nyalakan lampunya lagi seperti ini Nah ini memang tidak terlalu terlihat ya Karena terang mungkin Tapi kalau kita matikan lampunya dia terlihat Jadi sebenarnya monitornya nggak mati Jadi lebih baik kalian matikan secara manual Kalau memang monitornya tidak digunakan Atau jika PC-nya sedang tidak aktif Oke jadi saatnya kita tes game ya Kemarin banyak yang requestnya tes game Valorance Oke jadi seperti ini ya Sebenarnya tanpa preset apapun dari monitor baru dibeli Langsung dimainkan gitu Warnanya udah keluar semua gitu Kalau untuk main game Tapi mungkin kalau untuk game-game yang benar-benar grafiknya itu real banget Seperti warna kulit manusia Baru mungkin kalian butuh penyesuaian Tapi nggak semua sih Kalau untuk game-game 3D seperti ini Ya aman-aman aja enjoy Bahkan saya aja kaget Karena benar-benar warnanya keluar semua Di saat saya coba main Dota pun Benar-benar kelihatan fresh gitu ya Beda dengan monitor yang lama Walaupun sudah dikalibrasi Tapi di saat kita kalibrasi monitornya Otomatis ini akan lebih nyaman aja sih Di mata saya mungkin ya Karena terbiasa dengan monitor yang dikalibrasi sebelumnya Oke mungkin ini jadi tips buat sobat yang mau mengikuti preset kita ya Jadi sebenarnya sRGB untuk editingnya ya harus disesuaikan gitu ya Jadi kita nggak otak-otak bagian ini Kita merubahnya itu di bagian color temperature Jadi disini kita menggunakan DCI-P3 Untuk settingan ini sudah mendekati yang realnya ya Jadi menurut saya lebih bagus daripada settingan sRGB-nya Oke selanjutnya sobat tinggal sesuaikan gamma-nya itu ada di others Kemudian disini pilih gamma yang nomor 1 aja Jadi ini sesuai banget dengan yang DCI-P3-nya tadi Jadi semakin akurat untuk gambarnya menurut saya Kemudian untuk preset lanjutannya Sobat bisa buka kalibrasi display color di Windows kalian Jadi disini sobat bisa mulai dengan klik next Dan tinggal next-next aja sesuaikan dengan mata kalian ya Karena disini kita lakukan semua secara manual Jadi disini tinggal disesuaikan sobat aja Ya sobat lebih butuh monitornya untuk game, untuk kerja, untuk editor, atau untuk apa gitu Kalau misalkan saya pribadi ini lebih ke content creator ya Jadi lebih banyak untuk editingnya Makanya disini saya butuh akurasi yang bener-bener ya sebisa mungkin sama seperti realnya gitu ya Jadi disini saya menggunakan DCI-P3 tadi yang barusan saya kasih settingan kalian Tapi bagi kalian yang main game atau hanya untuk kerja harian yang tidak butuh akurasi warna Sebenarnya nggak ada masalah sama sekali Kalian bisa pakai preset apapun sesuai dengan kenyamanan mata kalian Jadi kalau sobat mau cek game mode disini ada fitur yang namanya overdrive Kalau untuk fitur yang lain ya tinggal disesuaikan aja nanti ya Disini yang menurut saya cukup penting adalah overdrive Jadi ini harus disesuaikan ya Jadi kalau sobat setting off ya berarti fitur overdrive-nya di-off kan Tidak digunakan Tapi kalau misalkan pakai yang normal Jadi sebenarnya ada sedikit perbedaan sedikit banget ya Namun kalau sobat ganti yang fiturnya menjadi ekstrim ini sangat bedanya terasa Dari pada yang off Jadi setidaknya kalian bisa pilih ya Tapi ingat Di saat kalian coba pakai yang fitur ekstrim seperti ini Terus kalian buka website Maka dia ada lengket-lengket gitu Dan mungkin di beberapa merek komputer itu bahkan bisa merubah warnanya Jadi ini tinggal disesuaikan kebutuhan kalian Tapi jika kalian memainkan game kompetitif ya Itu silahkan dinyalakan untuk overdrive ekstrimnya Tapi kalau misalkan untuk harian Saran saya gunakan normal atau di off-kan saja Oke kita lanjut bahas untuk fitur HDR-nya Jadi ada di fitur game mode Dimana HDR ini tidak saya sarankan untuk di on-kan Kalau kalian kerjanya editing Kecuali untuk game Tidak masalah Karena ternyata kita menemukan fitur HDR ini Untuk editor ya Dimana kita butuh record layar juga Itu merubah warnanya gitu Jadi agak gimana gitu Jadi tidak sesuai dengan real-nya Makanya untuk fitur HDR ini ya Berarti kalian tinggal pilih Kalau mau main game silahkan di on-kan Karena nggak bisa merubah warna apapun Kalau HDR-nya sudah on Dan ini juga saya rasa HDR-nya Tajem sih memang gambarnya Tapi bukan HDR yang bener-bener real ya Dan di Windows juga ada settingan display HDR ya Dimana di saat kalian nyalakan HDR-nya Itu bisa disetting otomatis juga Dan terdeteksi oleh Windows-nya Jadi disini tergantung kebutuhan sobat ya Kalau memang butuh untuk main game aja Silahkan nyalakan fitur HDR-nya Untuk pilihan brightness ini Tinggal disesuaikan ya Jadi untuk maksimalnya 400 nit Bahkan ini saya rasa bisa lebih sih Kalau misalkan kita kalibrasi Sehingga kalau kita menggunakan komputer ini Membelakangi jendela yang ada cahaya matahari masuk ya Secara langsung Itu kita bisa tinggikan brightnessnya Tapi saya nggak pakai sampai 100% juga sih 90% juga cukup Kemudian kalau misalkan jendelanya ada di posisi Samping layar monitor kita Itu juga nggak berasa mengganggu sama sekali sih Karena memang layar ini sudah cerah sekali ya Jadi bagus untuk digunakan dalam kondisi ruangan yang terang Dan jika kalian memang di ruangan yang gelap ya Berarti kalian bisa turunkan brightnessnya mungkin hingga 50% Oke jadi kesimpulan dari saya Sebenernya ada banyak ya Jadi untuk memilih monitor 27 inch ini agak berat ya Di Core Wii sendiri tadi ada beberapa tipe Kemudian dari View Sonic Yang memang harganya saat ini di atas dan langka juga sih sekarang barangnya Jadi saya suka dari Vesanya ya Jadi stand monitornya ini bisa disesuaikan suka-suka kita segala arah Kemudian untuk tampilan model belakangnya Karena memang saya belakangnya nggak nempel di tembok Jadi ini bisa dipandang dan indah banget sih menurut saya Jadi bentuknya tuh estetik gitu gaming banget Untuk garansinya 3 tahun dan untuk 1 tahun ganti produk baru Kemudian untuk service centernya tersedia di daerah Jakarta Jadi ini lebih cocok bagi sobat yang sebenarnya tinggalnya di Jabodetabek sih Karena kalau luar daerah ya harus kirim-kirim kan beresiko juga Dan intinya semua kembali kepada kebutuhan kalian Kalau dari yang harga ya Kalau misalnya harganya beda Rp300.000 ke atas ya Tetap saya pilih Core Wii daripada merek yang lain Karena memang selain dari monitornya kita dapat bonus Kemudian untuk stand monitor juga bagus Jadi itu semua sudah menjadi kelebihan dari monitor Core Wii 27E3Q ini Oke mungkin bagi sobat yang punya pendapat lain Silahkan share di kolom komentar ya Oke itu tadi videonya mungkin bagi sobat yang juga sudah punya monitor Core Wii 27E3Q ini Tolong berikan review kalian juga di kolom komentar Menurut kalian bagaimana hasilnya Bagi sobat yang mau beli monitornya Langsung aja cek link pembeliannya di deskripsi video ini Dan jangan lupa dukung kami dengan cara like, subscribe, komen, dan share Sampai jumpa kembali sahabat FIS TV Wassalamualaikum Wr Wb